teman-teman sahabat LBD channel yang saya cintai pagi ini saya kedatangan sebuah paket ini adalah saklar pintar yang bisa terhubung dengan wifi namanya Sonoff POW R2 seperti ini nah disini ada keterangannya modelnya ini POW R2, power supplynya 100-240V AC maksimum current 240V 15A berarti ini relaynya 15A kemampuannya maksimum power 3500V resistive load warna putih nah seperti apa? kita lihat dulu isinya saya tertarik dengan Sonoff ini karena teman-teman di grup di whatsapp grup ini sudah beberapa ada yang menggunakan Sonoff ini bahkan ada yang bilang sudah pasang semenjak 4 tahun yang lalu ternyata masih bertahan sampai sekarang nah seperti ini ya saklar ini bisa terhubung dengan smartphone kita dari jarak yang jauh sekaligus bisa menunjukkan pengukuran seperti voltase energi yang terpakai dan juga bisa dimatikan dari jarak yang jauh selama masih ada koneksi internetnya kemudian di bagian bawah ini ada keterangannya yang sebelah kiri ini terminal output yang kanan ini untuk input nah sebelum kita pasang kabelnya kita akan buka dulu ini penutupnya nah seperti ini di dalamnya ini terminalnya yang untuk yang kabel fasanya yang output disini ini ya teman-teman yang paling kiri ini kabel fasa untuk yang outputnya kemudian yang dua ini adalah groundnya terus yang ini untuk input fasa dan yang dua ini paling kanan ini dua itu untuk netral jadi salah satunya nanti kita pakai netralnya input dan salah satunya netralnya output nanti nah setelah saya baca-baca lagi dan browsing lagi di marketplace ternyata untuk sonoff ini ada dua tipe maksud saya dua macam voltase ya ada yang yang ini yang saya beli ini adalah yang AC 220V dan ternyata ada juga yang DC tegangan DC 12V 24V dan 36V juga ada sebagai informasi buat teman-teman juga ini untuk sonoff ini kemarin saya beli 150 ribuan nah sekarang kita lanjut pasang kabelnya sekalian saya akan tes dengan beban ini sebuah lampu sebelum nanti saya lanjut pasang di box panel saya yang pertama kita pasang kabel inputnya dulu ini yang merah ini saya pakai sebagai fasanya yang biru ini netralnya kita pasang di terminal input terminal input itu disini teman-teman seperti saya jelaskan tadi ini yang L ini yang fasa tinggal kita tekan saja tekan ini kemudian kita masukkan kabelnya sudah nah untuk yang input fasa sudah masuk kemudian yang netralnya ini yang biru disini ada netral 2 seperti tadi saya bilang ini netral ini juga netral nah untuk input kita pakai yang paling kanan kita tekan masukkan kabelnya sudah seperti ini nah ini netralnya paling kanan kita pakai untuk input netral ini netral yang ini lagi sebentar kita pakai sebagai outputnya kita lanjut pasang kabel yang netral yang output yang ke lampu ini ini yang biru juga warnanya saya samakan dengan yang netral input kita tekan terminalnya sudah ini sudah terpasang yang biru terang ini yang output netralnya kemudian kita lanjut pasang yang kabel merah ini yang ke lampunya yang di fasanya ini yang di L paling kiri kita tekan sudah simpel ya teman-teman cuma segini aja pemasangan kabelnya cuma 4 terminal saja kecuali kalau nanti ada ardenya nanti kita pasang disini untuk groundingnya sekarang saya akan tutup dulu teman-teman untuk langkah selanjutnya kita download aplikasinya dari Sonoff ini namanya e-w-link kita cari di playstore kita masuk dulu ke playstore kemudian di bagian penelusuran kita ketik namanya e-w-link nah ini paling atas ini kita klik nah ini ikonnya ada huruf e namanya e-w-link smart home kita install kita tunggu masih proses install proses install nya sudah selesai kita akan coba buka klik buka nah muncul seperti ini teman-teman disini ada ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi kita klik setuju kemudian di halaman yang ini namanya halaman pendaptaran kita masukkan email disini kemudian kita klik kode verifikasi nah sekarang kode verifikasinya sudah dikirimkan ke email kita kita masuk ke gmail dulu nah ini kodenya sudah masuk kita cek kita akan masukkan di kode verifikasi masukkan kata sandi di konfirmasi ketik satu kali lagi untuk kata sandinya jangan sampai salah kita klik selesai nah ini sudah berhasil login ya ini kita sudah berada di halaman beranda untuk aplikasi e-w-link seperti ini kemudian oh ya tadi saya lupa untuk e-w-link ini apa sorry untuk sonopnya ini sudah saya hubungkan ke listrik jadi jadi dia sudah menyala ini tanda wifi nya sudah menyala teman-teman sebelum kita lanjut ke proses penambahan device ke aplikasi sonof kita tekan dulu tombol ini selama kurang lebih 5 detik sampai lampu di tanda LED itu berkedip sekitar 3 kali kemudian kita lepas sekarang kita sampai pada tahap menambahkan device atau untuk menghubungkan hp kita ke sonof agar terhubung ke jaringan wifi yang sama yang ada di rumah nah ini sudah login setelah berada di beranda ini berandanya e-w-link tekan tanda plus kemudian disini ada pemasangan cepat kita klik kemudian ada dua pilihan yang pertama ini tambahkan satu device terus yang kedua tambahkan beberapa device disini saya akan coba dengan satu perangkat saja satu device kita klik satu kali nah ini sudah langsung terhubung ke wifi saya kemudian password dan kita klik lanjutkan masih proses ini muncul tanda centang artinya perangkat sudah terhubung kemudian ini klik ditambahkan nah ini untuk device nya sudah berhasil ditambahkan ini statusnya disini ada terbaca mati nah memang karena ini masih mati belum kita on kan nah sekarang kita akan tes kita klik disini nah muncul seperti ini daya 0 arus masih 0 0 ampere tegangan 224 nah ini tegangan 224 ini sudah terbaca cuman karena lampunya masih padam jadi daya belum terbaca masih 0 sekarang kita coba on kan nah ini sudah menyala ya ini untuk menghidupkan dan mematikan ini kita bisa akses dari jarak yang jauh selama masih ada koneksi ke internet nah ini saya akan coba matikan nah seperti itu nah sekarang akan saya lanjutkan pasang sonof ini di box panel PLTS saya supaya berfungsi nanti untuk memantau dari jauh untuk kondisi dari PLTS saya teman-teman sekarang saya akan pasang sonof ini di box panel PLTS saya jadi saya akan posisikan sonof di output dari setelah MCB ini keluarannya kabel yang coklat dan kuning ini tembus ke atas ini ini adalah output dari inverter saya akan saya gunakan sebagai input di sonof nya kemudian kabel yang dua ini merah dan biru ini itu saya pasang di output sonof kemudian terhubung ke terminal input di ATS nya ini sorry ATS nya ini oke teman-teman sekarang sonof sudah ready sudah terhubung ke wifi dan di HP juga sudah ready ini tombol on off nya sudah keliatan dan sekarang saya akan gunakan sonof ini untuk menghidupkan PLTS ini supaya dengan tujuan dengan harapan ATS ini nanti akan switch berputar ke kanan dan menggunakan PLTS oke teman-teman perhatikan tombol ini tombol ini akan saya tekan kemudian di zoom di deketin biar ATS nya ke atas nah ini tombol ini akan saya on kan dan switch ini akan berputar ke kanan oke seperti itu teman-teman jadi sudah berhasil ya saya memasangnya di box panel PLTS saya dan sekarang ini listrik untuk di rumah saya sudah disuplai lagi oleh PLTS demikian untuk sharing kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan panduan terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati